ilahi nastuhil firdau si ahla wala aqawah alannaril jahibi siapa yang melewati suatu jalan dia mendapatkan ilmu di jalan itu Allah memudahkan jalannya ke surga YouTube Twitter BBM adalah alat bisa jadi pisau untuk memotong ayam memotong itik tapi juga bisa memotong urat nadi batang leher gunakan alat itu untuk yang baik-baik maka mendapatkan alal jariah yang meng-uploadkannya mendapatkan pahalannya mati Abdul Somad yang meng-uploadkan cerama itu kalau tidak hancur maka dikulpi berapa sudah jamaah saya di telpon jamaah dari pulau-pulau tertinggal terisolir di indragil hilir Ustadz Abdul Somad ini betul cerama Ustadz sudah saya download seratus tujuh puluh judul saya masukkan ke sini saya cetak saya bagi ke orang di kampung saya bayangkan itu amal jariah yang tetap mengalir siapa yang meng-upload sekalipun tak pernah meng-uploadkan cerama itu jamaah semua meng-uploadkan maka di asyarat nanti jangan heran Abdul Somad belakangan masuk surga yang meng-upload ini lebih dulu masuk surga karena mereka amal jariahnya soal cuma sekali cerama itu diulang sampai ada khutbah itu yang sudah diputar orang seratus ribu kali seratus ribu kali padahal saya cerama yang dengar cuma seratus orang itu pun lima puluh tidur jika suka jika suka memposting tentang nasihatnya sehat baik atau ada orang-orang Islam apa bisa disini menjadi masyarakat 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 ini masa sekarang ini masa yang sangat mudah berbuat dosa dan masa yang sangat mudah memberi manfaat kepada orang lain meraih surga anda sering marah sama mahasiswa anda mengajar pendidikan terbiak usaha anda tanya sama mereka pekan lalu apa yang antum posting di medsos anda anda tanya satu-satu kebanyakan itu enggak ada yang ada cuma nonton artinya dia mendapatkan manfaat dari orang lain antum dalam sepekan itu berapa hadith yang antum pelajari berapa ayat yang antum dengar dari usat antum berapa faedah yang antum dapatkan apa enggak bisa tiap sore hari faedah pagi yang antum dapatkan dari usat antum antum upload di IG antum antum upload di Facebook antum antum upload di Twitter antum jadi akhirnya kita tidak memberikan manfaat padahal mudah sekali jaman Masya Allah anda ingatkan mahasiswa anda waktu itu dulu waktu anda kuliah di Medina anda liburan nerjemahkan buku Masya Allah dulu nggak punya mesin ketik nggak punya komputer kita nerjemahkan tulis tangan setelah selesai tulis tangan hiburan anak pulang ke Indonesia anak datang ke percetakan ke penerbit daftarkan mungkin mau dicetak dia nggak kenal sama anak sahabat yang mau beli bukuannya akhirnya buku itu sampai hari ini tidak dicetak masih ada buku itu tulisan tangan anak tulis tangan kenapa karena kebanyakan penerbit itu cari pulis melihat buku inilah kok nggak dijual tapi sekarang antum bisa menebarkan manfaat hanya pakai HP hadis yang untuk terjemahkan antum upload antum sudah dapat pahala yang melihat berapa 10 orang 10 orang yang berpahal yang melihat berapa 20 orang yang melihat berapa 100 orang semakin banyak yang membaca semakin banyak mahal itu maka kalau bicara bisa nggak kita memberikan manfaat lewat mensot sangat bisa sekali jangan kalau upload itu upload bagi foto semusta upload bagi makan antum upload melihat ada tulisan yang bermanfaat antum foto antum kirimkan antum memberikan manfaat apa sekarang manfaat yang antum berikan kalau antum di warung makan terus foto apa manfaatnya tidak bikin sakit hati orang hal Allah Allah yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini dari sifatnya disebut dengan dakwa nah berdali kalau berdali tidak disyaratkan dia memiliki ilmu khusus untuk menguasai materi yang disampaikan yang penting dia syar pada orang itu sudah tampil jelas ya dan dia mendapatkan pahala kebaikan dari situ hadith muslim misalnya namun hadith 1893 man dalla ala khayrin fanahu ajruhu mitla ajri fa'ilihi min dhafaihi adiyan kusur min adhi syaih siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan kemudian diamalkan oleh orang lain maka pelunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikitpun masya Allah ya anda punya misalnya gambaran sekarang belajar tentang keutamaan shalat 5 waktu anda share misalnya di facebook ya lalu ada orang melihat status anda atau share anda lalu diamalkan dia jaga itu setiap dia menjaga amalannya anda mendapatkan pahala ya tidak cukup dengan amin pakaikan dulu ya cuma amin amin saya tidak akan dapat ya jadi ini anda tuliskan dulu ya ini aneh ya kalau anda bisa membuat yang baik-baik kenapa menulis yang tidak bermanfaat itu ya anda bisa tuliskan yang baik-baik waktu shalat sekarang kan anda cuma menyampaikan aja sekitaran kelapa gading kan subuh jam sekian bulat jam sekian sampai isya jam sekian teman anda begitu melihat oh ya saya belum shalat ya dia shalat itu begitu dua shalat anda mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi sedikitpun jadi kalau anda bisa menulis yang baik ngapain nulis yang tidak bermanfaat mendung du mendung kirim ngapain gak ada kerjaan ini tidak manfaat ini ini itu lagi nulis-nulis yang tidak benar kan anda lihat teman agak beda sedikit jalan yang gak nyapa anda tuliskan kenapa saya disuruh pada orang tidak ada hubungannya dengan anda kalau anda punya masalah dengan orang tertentu langsung pada orangnya anda lewat di sini teman lewat kalau tidak nyapa anda anda bisa tebal assalamualaikum kok buruk-buruk bisa sampai aja daripada perasaan kalian tidak baik anda tulis gak nyangka dia seperti itu anda sedang nyangka gak nyangka ya anda sedang nyangka jadi buang sesuatu yang gak bermanfaat diselesaikan dengan baik jelas ini baik istilah youtuber adalah orang yang berkecimbung dalam dunia youtube dengan jarak kita membuat satu program acara diangkat youtube atau mengambil satu acara atau mengambil satu hal diangkat ke youtube agar banyak pengunjungnya dan seterusnya kurang punya seperti itu kan baik youtube adalah salah satu media jika digunakan untuk baik maka akan menjadi baik jika digunakan untuk kecilakan akan menjadi baik jadi youtube tidak beda dengan media-media yang lain bahkan di saat seperti ini di saat seperti ini umat nabi Muhammad harus serius di dalam menekuri dunia media umat nabi Muhammad harus serius di dalam menekuri dunia media termasuk perusahaan youtube itu orang-orang yang membenarkan fitnya itu menggunakan youtube dulu adalah radio televisi sekarang berpindah pada youtube lebih luas lagi jangkuhannya bisa masuk saku kita bagaimana hukurnya hukumnya menjadi youtuber kita bicara tentang hukumnya nonton youtube dulu untuk menonton youtube ada dua haram dan boleh yang haram kalau anda menonton youtube sesuatu yang tidak terhormat maksudnya siapa terlalu kotor atau fitnah atau pemikiran-pikiran yang sesat karena haram pun dengan itu tapi kalau anda melihat youtube yang bermanfaat guru-guru anda dan seterusnya adalah sesat karena youtube nya adalah halal dan haram ada dua yang boleh dan tidak boleh maka mengurus youtube pun juga ada dua maka menjadi youtuber bahkan katanya mendapatkan uang dan sebagainya pertama menjadi youtuber kalau anda menjadi youtuber yang serius karena Allah anda tidak akan meng-share anda tidak akan meng-upload sesuatu kecuali itu anda bermanfaat apakah urusan kesehatan urusan agama urusan keamanan kemasyarakatan kalau yang anda angkat itu dan benar bermakna rumah maka anda mendapatkan hal sesuai dengan hal anda anda berpahala tapi na'ulillah jika anda termasuk yang tidak pernah berdiri yang penting viral yang penting viral betul-betul anda lebih neraka wahli hamba Allah tapi kalau anda youtuber yang serius karena Allah sama seperti memenuhi televisi sama memenuhi televisi dan baik jika digunakan kebaikan tapi jika digunakan perjahatan akan berusaha di hadapan Allah nah disaat anda mengambil menghadirkan youtube yang bagus maka anda mendapatkan bahan ini dari sisi ini kemudian bagaimana uang yang didapat setelah itu kita lupa uang yang didapat misalnya anda mendapatkan uang dari perusahaan di youtube tersebut karena promo-promo yang masuk uang yang didapat dilihat jika promonya promo yang tidak benar promo yang tidak benar promo yang misalnya mengangkat satu pemikiran yang salah atau kesesatan film-film yang tidak baik promonya maka jika anda bisa menolak promo tersebut kok anda tidak menolak maka anda masuk di layar haram tapi kalau memang programnya tidak bisa dipilah-pilah ya seperti kalau kita pergi ke supermarket kita tidak bisa menghindar dan lihat Allah mau tidak mau kita harus melihat Allah apalagi negeri yang bebas misalnya kita kuat negeri kafir dan sebagainya yang penting kita mengingkari jadi kalau kita mengangkat satu youtube kemudian ditumbang untuk promo selagi kita bisa menghindar dan promo yang tidak syarih maka harus kita menghindar tapi kalau kita sudah tidak bisa umum muda sudah tidak bisa sementara youtube kita harus kita kuasai tapi di sisi lain kita tidak punya produk perusahaan sendiri kita masih numpang sehingga kalian ditumbang oleh promo-promo tersebut sehingga promo karena baik karena tidak karena baik karena tidak maka di saat seperti itu maka ini adalah termasuknya semoga Allah mengampuni kenapa? kita tidak bisa sebab kalau kita malah mundur daripada youtube nanti yang tidak akan muncul yang tidak baik akan muncul nah kita menggunakan ini media untuk kebaikan ternyata jika ada promo-promo yang tidak baik masuk itu yang tidak kita inginkan yang tidak kita inginkan dan kita sudah tidak bisa memilah jika kita masih bisa memilah maka kita wajib memilah kita wajib memilah kalau kita tidak memilah masuk ilai haram itu kalau tidak memikir katanya sih susah di milah karena apa? kita masuk perusahaan dan perusahaan itu yang menjual promonya kepada kita maksudnya kepada kita memberikan menyampaikan promo kepada kita jadi kita tidak bisa memilih jika keadaan kita tidak bisa memilih itu bukan dua kebuatan kita maka kita ialah insya Allah masih halal cuman ini loh yang masbada adalah yang nonton yang masbada nonton sebab kalau ini nanti di stop maka youtuber-youtuber muslim yang soleh akan berhenti karena semua haram-haram akhirnya dikuasai oleh muslim dikuasai oleh muslim sekarang zamannya zaman bersaing hingga suatu ketika kamu punya perusahaan sendiri tentang youtube atau yang sepadanya yang bisa menghadirkan suatu yang islami shabri tidak bertanggungan dengan syariat maka berguruh menjadi youtuber sampai mendapatkan hasil insya Allah riskinya adalah halal dengan catatan tujuan anda adalah baik yang anda syariah anda upload adalah suatu yang baik bermanfaat bukan hanya viral kemudian urusan promo anda sudah berusaha kalau memang berusaha untuk menilah jika anda tidak milah anda insya Allah di maafkan jadinya disini kenapa niat anda adalah benar besar anda adalah niat yang baik karena Allah SWT untuk berjuang menyeberkan media menyeberkan petua-petua para ulama atau hikmah hikmah para ulama atau hal-hal informasi kesehatan yang bermanfaat anda beritirin ini saja jika anda seperti itu insya Allah halal insya Allah halal tapi kalau anda sudah tidak peduli hanya secara viral amanat ya kepada Allah karena menfritnah orang hanya ingin viral menyebarkan perusahaan hanya ingin viral na'udzubillah dosa seperti itu takutlah kepada Allah woyah semua anak-anakku adik-adikku yang mencimu dalam dunia youtube dan media sosial ini ayo kita akan menjadi youtuber-youtuber ahli sona ambil tawar para ulama ini sakira kok sebab umat di Indonesia saja berapa kau muslim ini semua hidup kemuliaan kok tidak perlu anda menyodorkan fitnah tidak perlu anda menyodorkan fitnah tidak perlu anda menyodorkan fitnah tidak perlu anda menyodorkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad tidak perlu dan jangan khawatir tidak mengikuti anda bakal anda mendukti harus anda perjuangan itu semuanya agar apa yang anda dapatkan dari itu semua insya Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala ini saja sehingga Allah mengampuni semuanya mengampuni semuanya dan jatuhkan kita berjuang Rasulullah selamat menikmati Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala